Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya keseharian Kinara di rumah Dava Nah apakah nantinya Kinara akan bahagia di sana atau justru malah semakin menderita Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana akhirnya Kinara dan juga keluarganya pindah ke rumah Dava ya kawan-kawan Ya semua itu ternyata memang rencana dari Maura Karena Maura ingin membuat Kinara hidup seperti di neraka Dengan Kinara dan juga keluarga Maura pindah ke sana maka Maura akan dengan seenaknya bisa mempermainkan Kinara ya kawan-kawan Ya namun ada sisi baiknya juga karena Pak Salman dan juga Burati bisa merasakan yang namanya hidup di tempat yang layak ya kawan-kawan Karena saat ini kondisi Pak Salman juga sedang memburuk Hal itu sudah bisa terlihat ya kawan-kawan dari bagaimana perlakuan Maura terhadap Kinara Ya sebelumnya bumita telah memberikan kamar yang indah yang bagus dan besar kepada Pak Salman dan juga Bu Ratih ya kawan-kawan Ya kamar mereka pun terletak di samping taman Karena kumita tahu bahwa Pak Salman pasti membutuhkan udara yang sejuk dan juga segar Namun kamar yang didapat oleh Kinara justru malah kamar pembantu ya kawan-kawan Maura memang sengaja ingin menyiksa Kinara di sana Karena selama ini Kinara memang tidak pernah melawan saat diperlakukan buruk oleh Maura Namun untung saja Dava datang ya kawan-kawan Dava benar-benar memarah kepada Maura atas sikap Maura kepada Kinara yang bersikap seenaknya Dava pasti akan menyuruh Kinara untuk pindah ke kamar tamu ya kawan-kawan Kamar yang lebih layak untuk Kinara Namun kita semua tahu bagaimana sifat Kinara ya kawan-kawan Kinara pasti akan menolak Karena Kinara merasa bahwa kamar tersebut juga sudah cukup untuk Kinara Ya Dava tidak bisa memaksa Kinara ya kawan-kawan Namun Dava justru malah akan memarahi Maura Karena Maura begitu teganya Memberikan kamar pembantu kepada Kinara Bahkan Dava sampai mengatakan kepada Maura Bahwa Maura menjadi istri Dava itu karena jasa dari Kinara Jika bukan Kinara yang meminta kepada Dava untuk menikahi Maura Maka Dava tidak akan pernah mau untuk menikah dengan Maura Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Kehidupan Kinara pun benar-benar sangat buruk ya kawan-kawan di rumah tersebut Karena di sana Kinara diperlakukan seperti seorang pembantu oleh Maura Ya jadi Maura butuh apapun itu pasti akan selalu memerintah Kinara ya kawan-kawan Meskipun di sana juga ada seorang ART Namun Maura dengan kejamnya memperlakukan kakaknya sendiri Yang sudah berkorban begitu besar untuk kebahagiaan Maura Malah justru diperlakukan seperti itu Ya namun seburuk-buruknya perlakuan Maura di rumah tersebut Pasti akan selalu ada sisi bahagia di dalam hati Kinara Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu ketika Kinara sedang menyiram tanaman ya kawan-kawan Saat itu tiba-tiba Dava datang dan mengusili Kinara Sehingga saat itu terjadilah momen-momen yang sangat romantis Pada akhirnya Dava dan juga Kinara pun bermain air ya kawan-kawan Saat itu Kinara menyemprot Dava dengan air yang digunakan untuk menyiram tanaman Mereka berdua pun basah-basahan Mereka tertawa bahagia dan bahkan Kinara pun bisa tertawa dengan sangat lepas Ya kita bisa melihat bagaimana beban di dalam wajah Kinara yang benar-benar telah hilang Ketika Kinara sedang berdua dengan Dava Mungkin ini adalah sebuah jawaban ya kawan-kawan Atas doa-doa Kinara dan juga Dava Dimana mereka memang tidak bisa terpisahkan Saat Dava mencoba untuk melupakan Kinara Dan bahkan ketika Kinara mencoba untuk menghindar dari Dava Mereka berdua justru malah disatukan dalam tempat yang sama Ya semoga saja Dengan tinggalnya Kinara dan juga keluarganya di rumah Dava Semua ini akan membuat Dava menjadi lebih bahagia ya kawan-kawan Meskipun Dava tahu bahwa untuk meninggalkan Maura itu sangatlah sulit Namun jika suatu saat nanti Dava mempunyai kesempatan dan ketika Rian sudah kembali Pasti Dava akan jauh lebih bahagia Ya dari sana kita juga mungkin nanti akan melihat bagaimana Bumita yang akhirnya sadar bahwa ternyata wanita yang Dava cintai itu adalah Kinara Bahkan Dava sampai menolak Giska seorang model dan juga putri Indonesia Demi untuk Kinara Namun Bumita juga pasti akan penasaran mengapa Dava justru malah menikahi Maura bukan Kinara Nah apakah nantinya Bumita akan tahu bahwa Semua ini juga karena permintaan dari Kinara ya kawan-kawan Wah 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 Makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Semoga saja adegan basah-basahan antara Dava dan juga Kinara Ini bukan hanya hayalan dari Dava ya kawan-kawan Karena kita semua pasti sangat menunggu momen-momen tersebut Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita singetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh